Nama saya Bruno Benggib, tugas pekerjaan sebagai penyuluh pertanian lapangan BKPP Kampung Soah Senayu dan Kampung Eron Bersyati. Masa kerja saya sudah hampir 24 tahun. Nama saya Novianti Rantemanik, saya penyuluh pertanian di wilayah Kampung Bokem, Distrik Merauke. Pertama tugas saya yang saya lebih fokus adalah kelembagaan kelompok. Kelembagaan kelompok ini yang saya kontrol, saya selalu ekomodir. Kemudian kegiatan-kegiatan petani, terutama kegiatan-kegiatan petani seperti biasa ya, tanam menanam, tanam padi, ada juga yang tanam ubijalar, ada tanaman-tanaman lokal. Tugas kami adalah memberikan penyuluhan kepada petani. Entah itu mulai dari budidaya, semua budidaya, mulai dari perlakuan benih, pengelantan, sampai pas kapanen. Jadi selain kami di lapangan, kami juga harus mencari informasi dari luar demi kemajuan petani kami. Manfaat yang kami rasakan dari kegiatan program OPLA ini, kami merasa terima kasih dan bersyukur karena bakul lahan ini tersedia. Tersedia secara semua lengkap, ada lahannya, ada airnya, jadi petani, kami petani, petani-petani saya sudah bisa memanfaatkan bakul lahan yang ada ini untuk bisa lakukan penanaman secara kesinambungan biar lanjut. Kalau di Kabupaten Merauke, sudah sangat bagus. Mereka berpikir bahwa ternyata pertanian itu tidaklah hanya kita kotor, tapi sekarang pun bisa sediahtera dengan adanya pertanian yang ada sekarang. Kita di Kampung Soa ini kita dapat OPLA, yang kita lihat di sini ada 30 hektare. Ini galiannya, irigasi, ini primer, primer, kemudian ini ada sekunder. Ini semua sudah diterisi air. Jadi kami merasa bahagia, saya selaku penyulis sendiri merasa bahagia dan merasa punya dukungan dari pemerintah yang cukup banyak untuk memudahkan kita dalam kegiatan olah tanah, terus penanaman. Kalau petani saya sangat senang, karena khususnya di kami, mereka sangat senang dengan adanya kegiatan ini. Mereka bisa nantinya bisa tanam dua kali ataupun tiga kali untuk tempat-tempat yang memang akhirnya masih banyak. Dari saya awal jadi penyuluh, saya lebih banyak bersosialisasi dengan petani orang asli Papua. Dan buat saya itu adalah suatu kebanggaan bisa mengajari mereka dari nol hingga sekarang mereka bisa bercocok tanam dengan sendirinya. Ayo kita menanam padi, supaya kita tidak membeli beras. Kalau tahu makan nasi, maka pasti kita harus rajin di sawah. Semoga mereka bisa sejahtera dengan adanya kegiatan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.